Intro Akibat meluapnya aliran sungai Wulu Kabupaten Madiun menyebabkan kondisi akses jalan perkampungan di lima desa terendam banjir. Meski sebagian ada yang nekat, pengendara bermotor nampak berhati-hati saat melintas dan bahkan ada yang tertahan takut untuk melintasi banjir. Banjir tahunan dan setiap kali hujan deras dari lareng gunung Wilis tersebut menyebabkan genangan air di seluruh jalan-jalan kampung. Menurut warga, banjir ini seringkali terjadi jika debit sungai Wulu naik. Apalagi hujan lebat mengguyur di wilayah lareng Wilis seperti kare serta wungu. Akibatnya sungai Wulu hingga sungai Piring yang ada di wilayah kota Madiun ini tidak mampu menampung debit air. Sementara itu Supriyanto, PLT Kepala BPBD Madiun menemaskan bahwa banjir ini merupakan langganan setiap hujan deras yang mengguyur wilayah lareng gunung Wilis sehingga menyebabkan meluapnya sungai Wulu. Informasi yang kita terima itu sekitar jam 7 ke atas. Sampai sekarang luapan sungai Wulu ini mengakibatkan beberapa RT itu tergenang air. Ini informasi yang kita terima itu memang ada beberapa daerah wilayah atas atau daerah kare itu ada hujan. Makanya ini kalau intensitas hujan daerah kare itu tinggi memang yang terdampak itu adalah wilayah Tempur Sari dan sekitarnya. Sementara dari data petugas BPBD setempat tercatat ada 5 desa 2 kecamatan yang terdampak akibat banjir ini. Yakni diantaranya untuk di kecamatan Wungu terjadi di desa Munggut, Tempur Sari, dan Mojorayung. Sedangkan di kecamatan Madiun terjadi genangan air di desa Sirapan dan Dimong. Terima kasih telah menonton!